halo prekers, balik lagi dengan gue lef, disini gue mau bahas tentang modul magisk gaming yaitu zeta tweak versi 960 fps, ada yang udah pernah coba modul magisk ini? simak terus sebenarnya ini request dari temen kita yang berkomentar ya, ini udah cukup lama tapi baru gue bisa review sekarang dia minta direview zeta tweak tapi gue ketemunya itu yang versi 9 dan disini sudah support 90 fps nah buat kalian disini udah pernah ada yang coba belum modul magisk ini? terus tipe device kalian apa? terus gimana? ada perubahan apa enggak? tapi gue hanya ngejelasin sedikit aja tentang review modul magisk ini dan gue juga udah coba sejak sekitar 1-2 hari emang ada perubahan juga di hp gue Redmi Note 7 RAM 3GB, gue mau sedikit ngejelasin nih bro, fitur dari modul magisk ini dan modul magisk ini support buat device apa aja soalnya ini nggak universal loh, buat kalian kalau misalkan pakai modul magisk ini dan sesuai tipe device yang diterapkan di modul magisk otomatis bakalan ada efeknya bakalan ada perubahan di device kalian, dijamin dah oke dan sekarang kita lanjut lagi disini gue mau ngejelasin sedikit fitur dari zeta tweak disini ada raw product model yaitu modul magisk ini merubah id yang ada di android kalian yang masih belum tau IN 2023 itu adalah oneplus 8 pro, jadi modul magisk ini memanipulasi id di android kalian tapi performa masih performa hp kalian, jadi cuma namanya aja yang diganti bro, jadi nggak berikut sama performanya sebenarnya tweak ini diterapkan buat kalian yang pemain pubg, pemain codm dan pemain ml, jadi biar unlock menjadi 60 atau 90 fps gitu bro untuk tweak yang selanjutnya adalah wifi suplikan yaitu menambah scan yang ada di wifi kalian jadi lebih lambat lebih lambat 1 menit jadi cara kerjanya kayak gini bro, jadi wifi itu setiap 1 menit atau setiap 2 menit dia pasti mencari lagi jaringan otomatis kayak rescan kayak gitu kalau misalkan diubah menjadi 180, aduh itu motor kalau misalkan diubah menjadi 180, jadi otomatis scanning yang ada di wifi kalian itu berubah menjadi 3 menit tapi misalkan kalau angkanya diubah menjadi 120, otomatis jadi 2 menit scan nya, gimana paham kan jadi buat kalian yang wifi nya sedikit lemot atau misalkan penerimaan sinyal nya itu kecil kalian diubah menjadi 180 ya anggap aja wassalam tweak yang selanjutnya adalah tweak envy nah tweak envy ini dikhususkan buat game modul magisk yang ada tweak envy nya adalah unibud, gaming experience, tweak jata juga ada pokoknya semua modul magisk yang berhubungan dengan performance berhubungan dengan game pasti ada tweak kayak gini jadi fungsinya itu buat membuka limit fps menjadi 60 itu memang buat device yang sudah support 60 fps oke bro dan lanjut lagi kita ke tweak yang selanjutnya tweak yang selanjutnya adalah disini ada baterai yaitu sleep mode jadi fungsinya ini buat biar hp kalian itu cepat terdup LCD nya jadi kalau misalkan lagi gak dipakai otomatis layar di android kalian itu lebih cepat terdup nya dibanding kalian gak aktifkan angka 1 itu artinya diaktifkan ya dan untuk HW, kalau misalkan HW 3 dimensi itu memaksa hardware membaca bentar ada motor HW 3 dimensi itu memaksa hardware membaca grafis 3 dimensi nah sedangkan HW 2D berarti itu memaksa hardware membaca 2 dimensi jadi perbedaannya cuma 2 dimensi dan 3 dimensi dan untuk tweak miss itu buat ke performance mengarahnya jadi menambah render yang ada di CPU dan GPU kalian tadi yang gue jelasin di awal itu tweak yang dimasukin ke build prop nah kalau misalkan tweaknya ini beda lagi sebenarnya tweak yang ada di script jata tweak ini lumayan banyak tapi gue jelasinnya yang bagian intinya aja yang bagian pentingnya aja tweak ini lebih mengarah ke GPU governor yaitu GPU governor interaktif dan schedule chill nah kalau misalkan yang interaktif itu udah versi tuningnya jadi udah dimodifikasi yang schedule chill juga udah dimodifikasi tapi misalkan kalau kalian pakai performance otomatis tweak ini gak akan berpengaruh apa-apa yang selanjutnya adalah white lock dan GMS blocker fungsi tweak ini simpel aja bro jadi gini blokir cache aplikasi google aplikasi facebook memang buat kalian yang pakai facebook ya dan blokir GMS yang dimaksud GMS itu adalah playstore terus google play service jadi aplikasi yang gue sebutkan barusan tidak selalu berjalan di background kalian tau kan modul magisk gsm-dos nah itu bro jadi modul ini bentrok sama gsm-dos fitur yang lainnya lagi di modul ini adalah menonaktifkan adreno idler biar android kalian tuh lebih naik bro performnya soalnya adreno idler ini sedikit menghambat performa juga nah modul ini ada fitur cpu busting cpu busting di modul ini diset ke angka 1100mhz atau setara dengan 1,1ghz sebenernya modul ini lebih mengarah ke kestabilan ya bro kalau misalkan menurut gua mungkin emang pemilik modul lebih mengutamakan keamanan dibanding kepuasan soalnya kalau terlalu panas juga emang gak baik juga sih buat android kalian ya jadi gimana ya kalau misalkan terlalu panas gak enak banget dipegang apalagi kalau misalkan buat kalian yang demen banget main game sambil ngecas tapi gak gua saranin dan modul magisk ini io nya diset ke cfk seperti yang gua jelasin di video tentang fkm kalau cfk itu buat kestabilan dan untuk deadline dan knob untuk performance jadi kalian sudah ada gambaran lah tentang modul ini fitur yang selanjutnya adalah tentang sketch tune boots sama seperti yang gua jelasin di video tentang fkm kalau misalkan kalian sudah nonton tentang video fkm dari part 1 sampai ke part 4 kalian pasti paham tentang modul ini jadi gua simpulkan aja sekarang kalau modul ini lebih mengarah ke kestabilan eh tunggu dulu jangan dulu skip lu ketinggalan cuplikan menarik sayang loh bro ingat modul magisk ini gak universal sebenernya modul magisk ini lebih mengutamakan chipset snapdragon dibanding mediatek tapi kalian pengguna mediatek bisa mencoba jangan kalah lah bro sama snapdragon dan modul magisk ini lebih cocok buat chipset snapdragon 600 kebawah ya contohnya redmi note 4 terus redmi note 5 note 5 plus terus asus proma itu yang obat buat lambung terus cocok juga buat redmi note redmi note apa ya redmi 6a kalau kalian pakai snapdragon 660 atau diatasnya performa android kalian malah turun bro soalnya gua juga udah pernah coba di redmi note 7 ini malah turun ke angka 100 tapi emang lebih stabil juga android gua juga jadi lebih adem ya anggap aja ini modul magisk baterai kalau misalkan buat snapdragon 660 keatas soalnya cpu basting di set ke angka 1100mhz buat kalian yang pakai 2000mhz atau 2ghz gimana kabarnya? oke paham ya apa yang udah gua jelasin dari awal sampai akhir jadi kesimpulannya modul magisk ini gak bisa digabung sama kernel auditor gak bisa digabung dengan fk manager dan gak bisa digabung dengan modul magisk all in one yang contohnya nfs injector terus magnetar fde itu bisa keras bro itu bisa bentrok sebenernya emang modul magisk ini adalah modul magisk game tapi buat kalian yang snapdragon 660 kebawah tapi buat kalian yang 660 keatas itu termasuk modul magisk hemat baterai ya kalian bisa menggabungkan modul magisk ini dengan modul magisk disable thermal bisa pakai thermal mode juga bisa terus pakai modul magisk internet bisa pakai ram manager juga bisa oke gua udah jelasin dari awal sampai akhir semoga kalian paham apa yang gua jelasin kalau misalkan kalian belum paham ya tinggal kalian tulis aja di kolom komentar apa pertanyaan kalian dan kalian gak pahamnya di bagian mana nah disini semoga di tes ini gua pakai modul magisk jeta tweak yang versi 90 fps dan disini angka yang bisa didapat sekitar 120-110 dan kadang turun jadi masih termasuk ke hemat baterai kalau misalkan 660 keatas dan modul magisk ini dikhususkan buat kalian pemain pubg terus pemain codm dan kalian pemain ml soalnya merubah id yang ada di android kalian oke bro sekup sekian videonya gak ada lagi yang harus gua jelasin kalau misalkan kalian mau request silahkan kalian tulis di kolom komentar tapi kalau misalkan komentarnya ketelan silahkan kalian komentar lagi oke gua lev pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya thank you bro